Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, sumber ini dipetik daripada sinar harian yang bertajuk pengeluaran KWSP, Kerajaan Perlu Bantu Rakyat. Kerajaan perlu mengutamakan dan membantu rakyat yang berada dalam kesusahan termasuklah membenarkan pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Penganalisis ekonomi Prof. Madia Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pengeluaran KWSP wajar dilaksanakan, namun ia haruslah dibuat secara bersasar, katanya. KWSP dikeluarkan bersasar, contoh yang ada hutang bank boleh buat pengeluaran, tak perlu kita halang, katanya. Tidak cukup tambah lagi. Kalau orang itu perlukan uang, kita wajib bantu dia. Katanya pada wacana sinar siri 383 KWSP 2.0, tak beri, merajuklah rakyat yang disiarkan di semua platform sinar harian pada selasa. Turut menjadi panel ahli parlimen penting jaya, Li Chen Chuang, dan Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia, yaitu Janakhtul Ain Jafar yang dihoskan oleh Ismail Adnan. Aimi berkata, KWSP ialah sebuah tabungan yang mempunyai pelbagai orang. Kalau penabung itu susah, kenalah tolong, katanya. Memang masih ramai yang menghadapi masalah dengan tekanan kos secara hidup ditambah dengan kenaikan kadar pinjaman bank. Kita tidak nafikan ada golongan terhimpit terutama B40 dan M40. Mereka tidak berdaya, malah ada yang kehilangan orang yang mencari mata pencarian, katanya. Jelas Aimi, apa yang perlu dilihat ialah belanjawan akan datang khususnya dasar fiskal kerajaan nanti, katanya. Untuk jangka pendek pula, bagaimana hendak membantu rakyat? Dalam konsep madani, Perdana Menteri menekankan kepada bukan hanya miskin di kampung, tetapi juga miskin di bandar. Bagaimana kerajaan mahu bantu semua golongan? Ia harus diselarikan dengan dasar monitari yang diamanahkan kepada bank negara dan dasar fiskal oleh kerajaan, katanya. Dalam masa sama, beliau turut membangkitkan persoalan berhubung penstrukturan ekonomi untuk jangka masa panjang dalam keadaan hutang kerajaan mencecah RM1.5 triliun. Katakanlah KWSP tidak boleh keluar. Bagaimanakah kita hendak bantu rakyat? Bagaimana dengan potongan cukai dan sebagainya, katanya. Banyak persoalan dan kerajaan baru pundah 100 hari. Kita mahukan solusi yang lebih membantu rakyat hujarnya. Baiklah, semoga pihak kerajaan dapat mempertimbangkan dan meluluskan tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar ini. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.